Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah nabi yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya ya nampaknya. Tunggu-tunggu saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya, tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mahu ribet panjang, jenggot tipis, yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot, jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot, jangan mengejek-jenggot. Aku nengok kau ini, ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing. Kalau orang sipil berkelahi, tak apa-apa. Tapi kalau tentara, kekelahi, bang, selesai sama teriwayat. Ada pun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas. Maka itu digodok di DPR, nanti akan ada satu pasal. Boleh ke TNI Polri berjenggot. Tapi kalau mahu dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea Utara berkelahi. Dibawa ke Den Haq, pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bum atom nuklear. Bangga saja. Datang orang kita dibawa ke Den Haq. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga, berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Agama saya dulu Buddha. Dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allab. Dan mu'allab itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol, dua. Yang pertama mu'allab, yang kedua pegawai Pertamina. Suatu ketika saya berjumpa, Biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Iza salamu'alaikum ahlul kitab pakulu wa'alaikum. Kalau non-muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa'alaikum. Assalamualaikum wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be you. You too. Itu bahasa kampung kami lah. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias, mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Bahkan sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya. Untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hancur. Mas mau keluar, cantik. Berapa kali kita bertemu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah cantik. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang, kita. Pasang hijau, kiri, biru. Kenapa tak senyum orang nengok kita? Wah, salam lah, bedak keli, tiga inci. Muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis siapa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Haa, dia ambil pisau. Dia ambil. Cukur. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma. Hilangkan dua-dua. Kacau ini. Untung ada spidol whiteboard. Haa, puasang-puasang. Papa, pergi dulu ya. Gak apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang. Pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bawa keringat lah. Luntur. Panas saja yang iya. Balik ke rumah, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya. Allahulah illallah. Al-Qayyum. Lata'bud. 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 Kenapa tak pergi-pergian tu ni? Aku, bang. Ini, abang. Kau rupanya. Sampai meka-meka. Wanita itu cantik. Karena raut wajahnya bekas air wudu. Wanita itu cantik. Karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik. Berseri. Karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam. Tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang-benderang kantor masjid. Polda ni. Kenapa tu ada cahaya-cahaya dari sana. Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan tiga. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam, Mba Ustadz. Ya, orang tua saya non-muslim. Ya, meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan. Terima kasih telah menonton!